Cuma untuk status hukumnya yang terbaiknya maksudnya apakah membiarkan rohinya tinggal atau kita harus menyuruh mereka pergi Nah ini dia adalah video baru karena Mamput MD hadir di podcast ini Sumargo Untuk menanyakan semua dugaan yang disampaikan oleh Alvin Lim terhadap kasus Lambo Cuma Densu menanyakan tentang rohinya karena lagi hangat-hangat ya kan Kita dengarkan dari Menko Polhukam guys ya Lebih cenderung untuk tidak menerima karena juga kan meskipun tidak menjadi beban ekonomi menjadi beban sosial juga Karena diantara mereka yang bertahun-tahun ini ya tidak punya status kewarganegaran Terkadang juga mengganggu masyarakat sekitar Itu poinnya Ya kan memperkosa banyak Walaupun tidak semua ya Pak Iya walaupun tidak semua Makanya menjadi beban itu Cuma Setiap kita rapat itu udahlah kita tegasi Lalu bagaimana ya orang Tidak punya tujuan lalu mau dibiarkan dilempar ke laut gitu aja Kan tidak-tidak sampai hati kan Nah yang terakhir ini sampai Pak Yusuf Kala usul udah lah kalau pemerintah atau masyarakat lokal itu nolak Gue saya yang nanggung Oh Apa gedung Palang Merah Indonesia Ya Tuhan Bapak Yusuf Kala itu orang kaya Kukira aku mau tampung di komplek rumahmu Tau juga Palang Merah Indonesia yang kau korbankan Iya aku pikir Itu milik Indonesia bukan milikmu Memang kau Memang Pak Yusuf Kala Bapak Palang Merah Indonesia sih memang betul Tapi kau gak punya hak juga untuk ngasih itu ke mereka Itu milik kita semua Pak Ya udah tempatnya kami yang jaga kami yang panuh seluruhnya Saya katakan bukan soal menanggung-menanggung Karena kita pun gak perlu menanggung biaya Tinggal klaim aja ke biayaan aja Sementara aparat kita yang jaga digaji menurut yang rutin aja Yang dari kita sendiri ya memang punya gaji Gak ada gaji khusus Jadi keputusan terbaiknya mau diapakan Bukan Pak jadinya posisinya kayak gini Sementara ini kita pakai menekankan pada diplomasi kemanusiaan Diusahakan untuk dikirim ke negara-negara partis Yang tanda tangan itu Iya dong Australia itu Penyakit gak mau memang Karena semakin banyak semakin banyak Tapi coba Nah orang yang tanda tangannya gak mau Nah kita gak tanda tangan Ngapain mau Sok jadi Pak lawan kasihan Betul Anda bayangkan orang gak punya status Barang mengatas namakan kemanusiaan Kan kasihan ya Kasian Anda di sakit Tidak ada yang menjamin Terutama yang orang-orang begitu tuh Kalau yang sering saya lihat Misalnya kalau saya ke Timur Tengah Ini titik lemah Indonesia nih Di restoran Ditanya dari mana Ada ruangnya Gak punya AKTP Gak punya apa Seperti lalih raya aja mereka Iya Nah ini BBB menurut saya harus lebih cepat Memutuskan tentang bagaimana Nasib para pengungsi ini Kasian mereka Jadi kan juga gak bisa dong sepihak Ngusir gitu kan sampai hati ya Iya bingung ya Pak ya Tapi kalau kita warga negara loh Pewarga negara itu ada caranya sendiri Gak bisa kita langsung suruh mereka jadi warga negara Kayak buat simalakama gitu ya Pak ya Maksudnya kita terima salah Kita lepas juga salah gitu ya Tapi setiap ada orang Masuk gitu Ada laporan lagi Tengah malam datang Makin banyak ya Pak Makin banyak ya Iya makin banyak Makin banyak Pusing ya Pak ya Makanya Pak Austega Bapak Enggak mau Jangan bilang Maksudnya Terima salah Kita Usir mereka salah Ya memang udah harus Ambil keputusan Iya Tidak terima Kalau emang udah ngomong gak terima Jangan bilang Gak tega lagi Karena Bapak gak tega Mereka tuh lagi nunggu-nunggu tuh Lagi matut Masalahnya Gak tega mereka Masuk satu Masalahnya ini jadinya Dilihat sama negara-negara lain Indonesia ini punya titik lemahannya Untuk bisa dijajah itu Karena kita punya rasa empatinya Ya kita bisa Empatilah Orangnya gak enakan Dan itu bisa merusak loh Sangking kita gak enak Gak usah ke negara lah Kalau kita sesama orang aja Gak enakan Misalnya sama orang lain Kita dimanfaatin terus Betul Kitanya Kita rasa emang udah gejolak Gak enak Diginiin terus Tapi kita karena orangnya Gak tegaan Akan terus dimanfaatkan Kalau poinnya tadi Katanya bisa diklaim Ke UNHCR ya Udah kirimnya semuanya Ke Bangalades ya Balikin Balikin Tapi kirim Pakai Gak apa-apa Pakai Kapal laut Indonesia Habis itu Klaim uangnya ke UNHCR Ini aja mereka itu semua Kurang ajar Rohinya anggap Anggap orang Aceh Babu Makin kurang ajar Masih datang telat Etnis rohingya ngamuk Dan mamarak Abang Saya pun sama Bukan hati yang kaki Tapi Belum anak nega Belum anak nega Tolong 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 Abang Saya pun sama juga Sekarang macam ini Sekarang macam ini Korang minta maaf kasih kita Tadi Ari tanya ke situ Apa itu orang mau Itu orang tak tercakap Itu orang nak balik ke Bo Kita kurang maaf Percakapannya sih ya Kita gak bisa langsung Ngejust Maksudnya Ini kan kayaknya Kayaknya sedang menyuditkan Etnis rohingya Gak bisa juga kita Melihat dari satu sisi Kita harus melihat Dari dua sisi Dan apa yang terjadi Sebenarnya Karena tidak jelas Percakapannya Jadi kita gak bisa Apakah Kita juga gak ada Di situ juga lah Betul Tapi intinya channel ini Akan terus konsisten Untuk tolak-tolak rohingya Tapi kita gak membabi buta Untuk menampilkan Berita-berita hoax Kalau kayak begini Kita gak langsung Menyetujui Ya konten ini Enggak juga Baru Kenapa kalian up bang Ya ini Supaya ingin menghentikan Kalau kalian nemuin ini Di tiktok Jangan percayain Jangan langsung percaya Jangan langsung ngebully Jangan langsung ngetik Segala macam Skip aja Kalau gak ngerti Di skip Sampai nanti kita dapat informasi Yang terupdate Yang palit Baru kita akan tampilkan Baru apalagi Nah kita akan bahas ini Mereka tetap memainkan Plain big teamnya Itu yang Sekarang Rasa empati dulu yang ada Kayaknya sekarang ini udah mulai Udah Alah Alah Nah ini orang Ya Dengerkan Ini orang Sama ini sebenarnya nih Tapi ini yang Ini sekarang Ini yang dulu Ya dengerkan guys Mundo Kenapa tidak bertahan Itu Budis Ada gormen Memar gormen Budis Kalau muslim Radu Hentam Pakai tembak Muslim semua Lari dalam Bangladesh Ada keluarga Yang mati Mati bayang Karena memang 2017 Semua orang mati Karena Masuk Merah Orang pakai tembak Kenapa Tidak bertahan Di camp Bangladesh Bang Bangladesh Kem Sekarang Susah Susah Kalau ada Camp Ada Ada Geng Dua Geng Tiga Geng Geng Pakai tembak Kalau mati Biasa orang Geng Nah itu Suku kalian Makanya Geng Geng Itu Yang ada Di Myanmar Makanya Di Usir Kalian Semua itu Kalian Udah Dibuat Tempat Khususus Sesamanya Mereka Kita Gak Tau Itu Kayak Ada Pulau Dibangun Ya berarti Mereka Mereka Saja Sementara Itu Kalian Memang Sudah Sudah Mengakar Kuat Mengenai Primitifnya Mereka Itu Loh Apa Namanya Game Memar Masuk Dalam Game Game Dan Sini Ada Game Dalam Game Malam Masuk Game Game Pakai Tembak Mati Diasa Orang Tidak Tidak Percaya Aku Ngomongan Mitu Orang Bang Aris Mempersipakan Tempat Buat Kalian Kok Masa Mereka Ngebak Ngebak Kalian Mereka Masuk Akal Kalian Bahasa Dia Ini Satu Malam Empat Orang Tiga Orang Orang Demacam Mati Palom Pesisir Berapa Jam Jalan Jalan Mobil Loh Kena Sarulkan Kadang Sarulkan Ini Mereka Memainkan Plank Bik Cimidro Ya Udah Pulang Balik Orang UNHCR Saya beda Wah Yang meluk Itu kayaknya Orang UNHCR Iya Orang UNHCR Walaupun Sebenarnya Kalo kita pikir Pikir Sandanya Mereka Aja Tahun 2014 Itu Mereka Bisa Berkelakuan Baik Gitu Ya Mungkin Aceh Gak Akan Se Protal Ini Nolok Mereka Karena Sempet Mereka Orang Aceh Tuh Ngebela Mereka Juga Di Awal Demo Demo Untuk Memperjuangkan Mereka Sudah Tapi Mungkin Dilihat Dan Dirasakan Dan Dialami Banyak Yang Ya Gitu Deh Betul Betul Yang aneh Makanya Kalo aku sih pribadi Terenyum Tapi aku gak Mau Wais Wais Gak 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 Bisa Kita tuh Maksudnya Melihat Karena dia Nangis Baru kita Bilang Kasian Terima 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 Gak Gitu Juga Kami Kita berempati Berempati Tapi tetap Kami untuk Ngasih tanah Indonesia Kekalian Kami tidak Mau Maksudnya Kita Maksudnya Melihat Itu kan Abis kejadian Yang didatangi Mahasiswa Kalau gak salah Ya Mungkin Ya Yang tiba-tiba Zeret Gitu loh Maksudnya Karena Pasti Dimanapun Kam terlemah Itu Wanita Dan Di semua Negara Gitu loh Cuman Kita tuh Gak mau Begini Terjadi Ya Karena Dari Orang-orang Seperti Kayak Yang Orang-orang Yang membawa Mereka Inilah Pengkhianat Pengkhianat Itulah Betul Makanya Poin kita Tetap Bawa Mereka Balik Ulang Ke Negara Kalian Ini Bagus Ini Ada Mereka Yang Pengen Dikembalikan Abang Pandimas Indonesia Kauan Bang Pandai Malaysia Malaysia Sudahlah Di Malaysia Dua Tau Tau Kita Apa Kesini Kau Dalam Satu Rombongan Mereka Siapa Yang Bawa Orang Abang Sini Agent Kapan Abang Sampai Kemari Pakai Kapal Pakai Kapal Kapan Itu Datang Datang Tindul Dia Dia Oh Tidak 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 Malam Malam 11 Malam Ya Oh 11 B午 11 berapa orang ada orang sekali dalam 130 tapi 80 orang sudah pindah sudah masuk Malaysia tapi 50 orang sudah tengkap di Indonesia jadi abang sini bawa keluarga atau sendiri? ya sendiri sendiri ya apa yang abang harapkan di Aceh ini dengan Indonesia ini? ya ini Aceh Timur ya apa yang abang harapkan? kenapa datang kemari? ya kita orang tak ada dan sini kita orang mau masuk Malaysia tapi agen sama tipe saya di biara cekap ini ini Malaysia biara sudah turun sudah lari oh gitu jadi sebetulnya mau ke Malaysia bukan mau ke Aceh jadi kalau udah kejadian seperti ini apa yang abang harapkan? atau dengan pemerintah Indonesia dikembalikan? ya kembalikan dikembalikan murid kembalikan kemana mau dikirim ke Malaysia itu menciptakan perang pada Malaysia oh oh masalahnya kan kalau bilang kau udah 2 tahun di Malaysia baru naik kapal kok gak mau naik kapal kalau gak udah di Malaysia udah 2 tahun 2 tahun? ngapal lagi? pengen dapat penghidupan yang layak lagi? udahlah terus ngapain dia tanya bilang mau ke Malaysia ya? iya dia udah 2 tahun di Malaysia sampai bisa masuk Indonesia lalu ngapain naik kapal? mau kemana kapalnya itu? dia bilang ditibu sama agent dia bilang mau ke Malaysia lah kan lu dari kan? gak usah akal kan? lah kan lu di Malaysia lu ngapain ke Malaysia lagi? bilang aja lu bilang lu udah beli agent bayar ke agent untuk Indonesia kan? jangan bacot ya gak masuk akal omonganmu tapi ya kalau orang-orang kayak gini kumpulin lah ya siapa yang pengen balik ya abis itu kasih kapal-kapal usang gitu udah lepaskan aja ke laut biar mereka ya kalau mereka tahu tujuannya ke Malaysia gitu loh untuk orang-orang yang belum tahu ya mungkin ya ya kembal ades lah kirim lah udah gitu aja sih kalau kita ini ya ruwet tapi 2 tahun saya di Malaysia terus saya ikut agent saya ditipu agent katanya mau ke Malaysia ternyata saya diturunkan disini saya tanya ini dari Malaysia sudah di Malaysia orangnya gabur saya dibodoh-bodohkan dan jenis akun biaya aja kita akan terus up tentang rohingnya di channel ini guys terima kasih bye 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 Terima kasih telah menonton!